Kami ini membahas panjang pagi, siang, malam itu berbusa-busa, ternyata ini mohon maaf, Kementerian Agama sudah melaksanakan kontrak-kontrak di sana. Kalau kalian lakukan kontrak, saya akan obrak-obrak itu semua. Berapa ratus miliar? Dan ini, saya tanya, sudah masuk di efisiensi melalui pemeriksaan dari BPK. Apakah BPK ini malaikat? Hanya efisiensi 200 miliar, tadi saya hitung ratusan miliar. Melihat laporan keuangan ini belum selesai, oleh karena itu belum tuntas. Kami berharap, Pak Menteri izinkan, kami akan nanti mengupas tuntas di dalam namanya FGD. Ini pamungkas nih, silahkan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kami hormati dan sekaligus kami ucapkan selamat atas penugasan, Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Badan Pelaksana Haji, dan juga Wakil Badan Pelaksana Haji. Ini tugas yang baru. Yang kami hormati juga, mitra dari BPKH, ada juga dari Garuda, dari Kesehatan, Pak Dirjen, PHU. Pak Menteri, memang Komisi 8 itu sudah menghendaki, memang menghendaki adanya Kementerian Haji atau Badan. Karena terus terang, kalau kita mau menuntaskan persoalan masalah haji, tidak bisa ini, mohon maaf ini, bersama di Kementerian Agama. Selain itu, tadi sampaikan teman-teman adalah regulator dan eksekutor. Karena terus terang, ini masalah haji ini sangat kompleks sekali. Kami berkeinginan untuk menuntaskan persoalan masalah haji, itu lebih tuntas, biar cepat, ya. Segera kami bentuk namanya panjah haji. Kami sudah sepakat dengan para pimpinan, bahwa karena karo kita harus mengikuti sikles yang dilaksanakan oleh, yang dibuat oleh, yang diputuskan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi kami harus, ini Komisi 8 ini harus rapat lebih mengutamakan persoalan masalah persiapan haji 2025. Karena terus terang, Pak Menteri, saya lihat dan sudah kami jalankan selama lima tahun di Komisi 8. Dan saya cross-check dengan teman-teman Komisi 8 yang sudah dua periode. Setelah kami dalami yang namanya pansus angket haji kemarin, itu teman-teman Komisi 8, meskipun sudah dua periode, atau sepuluh tahun, kami sudah lima tahun. Banyak hal-hal yang di lapangan tidak pernah kita ketahui. Contoh ini yang gampang saja. Bahwa kita selalu melaksanakan namanya panjah haji itu tiga bulan atau empat bulan sebelumnya. Ternyata siklus yang dilakukan tahapan oleh Kementerian Arab Saudi itu sudah jalan. Sehingga kami ini membahas panjang pagi, siang, malam itu berbusa-busa. Ternyata ini mohon maaf, Kementerian Agama sudah melaksanakan kontrak-kontrak di sana. Contoh ini pelaksanaan haji 2025 yang akan datang. Ini Kementerian Haji Arab Saudi sudah melakukan pendaftaran, bahkan ini berakhir tanggal, mulai pendaftaran tanggal 23 Oktober kemarin. Harus melakukan pendaftaran kaitannya dengan kontrak-kontrak. Kami sudah berbicara dengan Pak Dirjen PHU. Jangan lakukan, karena di Indonesia ini belum terbentuk kabinetnya. Belum ada keputusan dari Presiden. Kalau kalian lakukan kontrak, saya akan obrak-obrak itu semua. Juga, Pak Menteri, haji dilaksanakan kalau tidak salah bulan Juni yang akan datang. 23 ini lakukan kontrak, 20 tanggal 11 kalau tidak salah. Januari kita harus melakukan kontrak di sana, sekaligus ada namanya biokontes yang namanya hotel, catering, armusna. Siapa yang jadi pelaksana di armusna nanti, apakah itu masyarik atau yang lain. Kejadian tahun 2023 yang diajak kerjasama oleh Kementerian Agama adalah masyarik. 2023 masalah besar. Jamaah Haji kita kelaparan di Musdalifah. Tapi 2024 kemarin masih dipakai masyarik. Padahal mereka one prestasi. Apa ini dibalik apa ini? Kok harus kerjasama dengan masyarik? Kalau saya tanya teman-teman Kementerian Agama, ini adalah dulu ada masyarikah, muasasah, orang yang kenal Indonesia. Padahal, mahu maaf ini, syarikah itu satu lembaga yang dibuat oleh Kementerian Agama Arab Saudi, itu sudah merupakan swasta. Di situ ada... Pak, perpanjang dulu, jangan melanggar waktu. Siap. Tambah 20 menit. Padahal, Pak Menteri, ada di situ adalah syarikat-syarikat yang bagus-bagus. Mereka yang punya nama besar. Dan mereka juga orang-orang perusahaan hebat-hebat. Contoh. Arrajih. Sulaiman Arrajih itu, mereka orang yang dermawan, sudah hebat. Bapak bisa bukalah. Perusahaan Arrajih itu apa? Dari mereka punya yang namanya pelayanan haji, punya perbankan di Arab Saudi, punya perhotelan. Kenapa kita tidak pakai ini? Ada fly nas, mereka yang punya pesawat. Ada do you feel bad? Kenapa mereka tidak pakai ini? Ada apa semua ini? Ini harus kita buka ini, tabir ini. Jadi, kami tidak mau. Nanti seperti pelaksana-pelaksana kami dapat telaporan, Pak Menteri, kemarin. Bahwa haji di Indonesia, haji di Indonesia itu tidak semua melaksanakan arba ini. 60% melaksanakan nafar awal. Saya tanya BPKH. Kalau BPKH, kamu membayar biaya kemasyarik berapa? 100%. Tapi saya ketemu ada salah satu direktur mengatakan dibayar 60%. Berapa ratus miliar? Dan ini, saya tanya sudah masuk di efisiensi melalui pemeriksaan dari BPK. Apakah BPKH ini malaikat? Hanya efisiensi 200 miliar. Padi saya hitung ratusan miliar. Coba ini. Termasuk yang namanya Mereka Tanazul. Tanazul itu, dia melakukan pribadi. Mereka tidak punya, tidak dikasih makan. Tidak hotelnya, pulangnya tidak dikasih fasilitas mobil. Makanya ini harus kita perbaiki. Mereka melakukan Tanazul Mandiri. Mereka harus punya hak untuk dapat makan. Ini Pak Menteri, banyak hal yang kami sampaikan Bapak. Oleh karena itu, sesepatnya, kami berharap Penteri Agama untuk merestrukturisasi di dalam internal Kementerian Agama. Monggo, terserah. Restrukturisasi, Pak Menteri yang anggap ini orangnya baik, punya kredibilitas, Monggo. Itu hak Bapak, saya tidak akan mencampur. Ini penting, Pak. Ini pesan, Pak Prabowo. Jangan ada uang sepeserpun, uang itu digunakan untuk pribadi, untuk rakyat, untuk jamaah. Jadi, ini penting, Pak. Jadi, kami berharap, ini terus terang, ya. Kami ini akan bersama-sama pimpinan, sudah sepakat. Kami ke Arab Saudi, Pak. Sama pimpinan, dalam waktu dekat, ke Arab Saudi, ya. Menemuin beliau-beliau yang dalam arti bukan kami adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk pelaksanaan haji ke depan. Saya berharap nanti, meskipun ini masih datang oleh Kementerian Agama, kasih kesempatan oleh Badan Haji. Ya. Mereka biar sambil belajar untuk melaksanakan haji tahun 2025 yang akan datang. Dan kami berharap juga ini, segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak. Ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023, sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama Mohon, Pak Fadilul, sampaikan. Ini belum lunas. Padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya? Itu. Ya. Jadi, terus terang, ini kaitannya dengan masalah kuota. Jangan sampai terulang lagi. Kemarin kenapa kami harus melakukan pansus dan angket? Dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mat mitra. Tidak ada yang nama komunikasi yang baik. Kami dianggap ini komisi delapan, ini anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi Menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji, kami juga tidak dianggap. Bayangkan, kami ini memimpin panja. Kuota haji diputuskan 241 ribu. Kami sudah tanyakan, apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak Menteri? Tidak. Pakai untuk semuanya untuk reguler. Tidak ada khusus. Terbaru 241 ribu kita potong 8 persen. Ya. Untuk haji khusus. Tapi ternyata, keputusan panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada panja, keraker sampai keputusan Presiden. Keputusan harga biaya haji 93 juta itu, itu keputusan sampai ke tingkat Presiden tidak dipakai. Sehingga kami di sini akan mengevaluasi keuangan, karena terus terang, pembayaran daripada BPKH kepada Dijani kepada haji, pada pelaksanaan haji, ini melanggar ya undang-undang BPKH nomor 34-2014, terkait dengan pengeluaran keuangan haji, sebagiannya dimaksud, adalah sesuai dengan pasal 4, pasal 4 grup B. Ini tidak sesuai. kami melaksanakan FGD, ternyata ini dilanggar. Ini juga kami akan melihat laporan keuangan ini belum selesai, oleh karena itu, belum tuntas, kami berharap Pak Menteri izinkan, kami akan nanti mengupas tuntas di dalam namanya FGD. Ya, meskipun Pak Prabowo mengatakan jangan sering-sering melaksanakan FGD, tapi ini demi untuk perbaikan. Perbaikan kita bersama untuk mengupas, tuntas, agar persoalan mana masalah haji tahun 2024 kemarin bisa tuntas, dan Pak Menteri akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul maafiklah komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!